selamat siang, eh selamat sore ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenapa dia entertainment itu terjun ya ke dunia perfilman ya karena saya melihat potensi untuk film Indonesia itu di perfilman itu marketnya itu sudah di angka 60% ke atas ya jadi dia punya penonton dan ada peluang disini kita dari Daily Entertainment yang memang asalnya dari Makassar ingin memberikan ruang kepada para sinias untuk ikut juga terjun ambil bagian dalam perfilman oke, nah mungkin Bu di ceritain sedikit Bu kenapa akhirnya perjalanan awalnya gimana nih Bu siapa yang pertama kali dihubungin dan kenapa mungkin case-nya dipilihnya ada Bang Berhata, ada Bang Adik Riting, dan juga memilih Bang Sabit sebagai kodak karena ada ceritanya nggak Bu perjalanannya ya awalnya itu saya bertemu dengan sutradaranya Ida Nur dari Indonesia ya saya dikasih lihat decknya ya keluar main terus gambarnya lonceng jadi saya bilang, wah tiba-tiba instingnya, waduh bakalan oke ini film iya gitu Bu ya, berarti melihat lonceng langsung dikeparannya Arifrata langsung ada instingnya karena lonceng sama notifikasi FFB di TikTok kan sama-sama-sama Bu ya jadi keluar main jadi setelah ngobrol sama sutradaranya gimana kalau kita bikin film yang bukan cuma dinikmati sama anak-anak Buddha tapi bisa dengan yang 35 tahun ke atas ya makanya kita pilih di settingnya tahun 94 jadi potensi pasarnya bukan hanya anak muda melainkan mungkin semua umur semua umur ada yang lahir tahun 94 disini? apa yang ngomong aku? gak apa-apa mungkin Bu ini buat teman-teman media juga terakhir ada gak promo-promo khusus yang dilakukan sama DN Entertainment untuk mempromosikan film keluar main 1994 ini yang akan tayang pada tanggal 28 Maret 2024? kalau ya, kita mungkin sudah melihat kontennya saya lihat kontennya itu punya potensi ya untuk dari pembelian tahan dari pemerintah kota Makassar juga membantukan untuk promosi kemarin jadi pas dia lihat trailernya aja wah ini bagus ini kita dimana ini bisa promosikan film ini terus saya kemarin kita coba tes ombak ya tes pasang tes ombak itu kita buka kita kan rencana gala premier di Makassar itu di 25 saya coba buka ATS ternyata tidak sampai 24 jam tidak sampai satu hari itu sold out wah tepuk tangan dong teman-teman berarti tanggal 25 nanti Bu udah ada hampir 200 orang Makassar mau nunggu actingnya Arief Brata iya Masya Allah berarti antusias di Makassar sangat besar buat dari seorang Arief Brata Bu itu dia beban buat dia harus FF ini Pak harus FF udah ibu produser yang ngomong Pak Brata boleh tepuk tangan saya lagi buat ibu produser kita Ibu Liani Kawati dong yang sudah membuat karya sebesar ini selanjutnya kita langsung ke co-director kita ini sebenarnya mungkin teman-teman buat yang info aja Muhammad Sabek adalah seorang stand up comedian lulusan stand up comedy Indonesia season 6 season 6 jadi seorang stand up comedian menjadi co-director sekarang menjadi astrada juga menjadi talent koordinator emar ada maruk casting director juga sekarang iya PU iya oh PU ada gak bang Sabek kenapa akhirnya sudah stand up comedian memutuskan sebagai co-director ada duitnya ya terlalu simple mas jawabannya terlalu cepet jadi kebetulan waktu itu sebenarnya ini sedikit flashback kebelakangnya sebelum ada muncul benihnya di film jadi waktu itu saya lagi ngadain tour stand up comedy di bioskop juga venue nya di bioskop openernya di Prata oke kebetulan nah waktu itu ibu Liani dan teman-teman Pak Sutradara dari teman-teman di finisia production juga datang untuk meminang Arif Berata jangan ditinggal eh jadi waktu itu kami ngobrol dilihat mau meminang Arif Berata terus ngobrol-ngobrol ketemu bahwa oh ternyata Sabek ini juga pernah bantu nulis-nulis ko Ernest di beberapa serisnya gitu di serisnya kemudian ditanya bantu dong buat develop ceritanya terlibat apa namanya nyari-nyari talentnya kebetulan karena misinya kami sama bahwa kita sepakat bahwa komika-komika ini punya potensi di dunia industri utamanya di film ya dan ini untuk pertama kalinya film Sulawesi Selatan Makassar melibatkan banyak sekali komika baik di depan layar maupun di belakang layar dan disitulah tugas saya untuk mengarahkan eh teman-teman kalau mau karirnya panjang yang bagus ya jangan malu-malu gitu ada sedikit ancaman iya banyak yang main dari teman-teman komunitas tenang komedi di Sulawesi Selatan dari Palu dari Sulawesi Tenggara dari Makassar tepuk tangan untuk niat baik dari Makassar ini masih sayang masih mas langko direktur masa cepet banget ngomongnya sih ini temen-temen media kan padahal ngobrol sama director di daerah director yang nggak bisa sih tepukin pesawat ya Bu mas dari setara komedi jadi ko-director ini film pertama jadi ko-director apa mungkin secara skala besar film pertama yang terlibat banyak enggak dari cuma penulis doang tantangannya apa ada teman-teman komik ada bang ada bang ada bang ada bang mengproduce film sebagus keluar main 1945 apa tantangannya? tantangan saya sebenarnya ini nggak bisa bahasa Inggris kok? karena waktu itu saya nonton tutorial jadi astrada di Youtube semuanya referensinya Inggris semua bukan tantangan secara individu secara produksinya kalau itu mah udah salah emasnya jangan-jangan jadi tantangan produksi tantangan di produksinya sebenarnya nggak terlalu banyak kami persiapkan juga butuh riset sebenarnya karena kebanyakan kami terutama saya nggak terlalu relate dengan 94 karena saya lahir 92 memori saya baru 2 tahun waktu itu kan oh iya saya bilang gimana ya kehidupan orang Makassar terutama nge-develop backstory dari karakter-karakternya ini gimana nih menanamkan Ipang yang gaul referensi bahasa-bahasa kosa kata yang gaul itu zaman dulu gimana kemudian Reneguita itu kayak gimana sih karakternya jadi itu turisannya tantangannya sih di setelah supaya cukup relate lah dengan teman-teman yang ada sekarang begitu oke nah secara treatment kan juga rada spesial nih treatment dari yang dilakukan sama film dari kuarmes 99 iya empat ini ada treatment colorful ada imajinatif dan berapa total produksinya hari berapa hari gitu total produksinya dari awal kita reading sampai ke hasil akhir itu berapa hari mas? kurang lebih 20 hari 20 hari 20 hari lebih ya 25 ya 25 25 lupa Pak filmnya baru tayang ya kurang lebih 20 hari lebih 20 hari lebih karena bertempatan seingat saya sih itu setelah bulan kuasa setelah bulan kuasa dan kita tayang di bulan kuasa jadi ada setahun akhirnya kita bisa mempersembahkan ke teman-teman utuhnya di Jakarta nah mungkin buat teman-teman media boleh diceritain nih terakhir nih mas alasan kenapa akhirnya memilih treatment yang signifikan yang lumayan luar biasa nih ada colorful ada imajinatif untuk film ini mas jadi waktu kita menyusun rencana ya kayak ibaratnya blueprintnya filmnya mau di gimana nih karena film-film rompong gitu ya romance comedy udah ada nih udah banyak lah sosok ikbal romadon ya susah banget yang merbataya gak bisa jadi ikbal mentok-mentok di kumisnya juga lagi jadi bilang gimana ya biar beda oke kita ambil referensi dari film-film 90-an warga BKI kata Pak Sutrada tadi sama gaya komedi yang mengembalikan karena kita kan melibatkan banyak komika komika itu salah satu powernya itu adalah berkomedi secara verbal makanya banyak sekali nih kalau dirasa pesenya terlalu lambat ya karena itu yang kami andalkan gaya berkomedi secara verbal yang ditunjukkan teman-teman dari dari Brata Diksi Diksi nya dari Adi Surya Akogi Mabone dan lain-lain jadi memang kita berusaha mengawinkan kaya sutradara Steven Chow kan gayanya ini juga ya warnanya juga kami berusaha meng apa namanya mengkombinasikan dengan beberapa referensi film-film 90-an sama komedi-komedi yang lebih banyak dan verbalnya seperti itu sih kurang lebih terima kasih Bang Sabik tepuk tangan sekali lagi buat Kodari terima kasih banyak selanjutnya buat kakak Andi Jerni sebagai Hani mungkin boleh dijelaskan ke teman-teman media nih sebenarnya karakter Hani ini seperti apa sih dan boleh juga ceritain deh proses pendalaman karakter sebagai Hani itu kaya gimana sih kak? oke halo semuanya jadi saya Andi Jerni memang disini berperan sebagai Hani memang tidak terlalu banyak ya partnya cuma untuk mendalami karakternya itu saya cukup harus mencari referensi karena ini kan latar belakangnya 94 sedangkan saya lahirnya tahun 99 jadi memang awalnya agak iya awalnya memang agak susah gimana ya jadi saya cari searching cara bahasa tahun 94 terus juga bertanya sama yang senior-senior udah bener belum ini? udah bener belum? kayak gitu siapa tuh kak yang senior-senior? iya ke kiri gak apa-apa langsung iya gak sakut kakak Franky iya pokoknya senior-senior seperti kak Sabeq terus juga kak Brata dan juga pada saat itu sempat jadi Hani itu sebenarnya agak-agak susah-susah gampang soalnya kan tadi ada yang harus dibuat lucunya juga sedangkan saya takutnya malah garing gitu jadi kayak aduh kak ini udah lucu belum sih? aduh takut ini tapi alhamdulillah pas kita tag dibuat enjoy sama kak Brata wah memang kuncinya Arif Brata teman-teman Bang Brata ini sekitar info aja sebelum nanti ke Bang Brata tadi ada ibu-ibu ketawa ngakak ginjalnya jadi ganjil saking ngakak ya Bang Brata jadi hati-hati untuk mendapatkan itu ya nah ini fun fact juga buat teman-teman media bahwa ternyata di kehidupan aslinya kakak Jerny adalah seorang atlet karate dan sekarang bahkan akan mengikuti garan pon untuk kickboxing yuk langsung dua jurus jangan mas Abeng bisa dibilang film ini juga dilihat dengan kehidupan kakak Jerny yang menempelasi olahraga kan ada pesan-pesan apa gak dari kakak Jerny buat teman-teman atlet mungkin atau teman-teman yang sekarang sedang menekuni dunia olahraga dan mau jadi cita-citanya tapi terhalang gitu ada gak pak? ya mungkin pesan-pesan mungkin pesan-pesannya ya mungkin banyak juga di luar sana anak-anak yang mau berprestasi di non-akademik tapi tidak di support sama orang tuanya cuma mungkin saran saya pesan saya buat teman-teman tetap dengarkan kemauan orang tua tapi tetap juga lakukan bakat kalian gitu tetap dilaksanakan jadi kita tidak akan bisa berprestasi kalau tidak ada restu dari orang tua jadi kalau bisa dua-duanya silahkan dilakukan tetap dengan restu orang tua seperti itu baik tebut tangan sekali lagi dong untuk kakak Andri Jerny kita doakan juga sebuah nanti dipon mendapatkan hasil mendali emas amin amin selanjutnya kita bergeser langsung ke yang sudah mencuri mata para teman-teman tadi ada kakak Alisa Savitri halo kakak halo kakak di sini saya sebelumnya pengen tanya dulu bagaimana sih rasanya digompan sama Rano Karno Muda soalnya dari tadi saya di kepala saya Rano Karno Muda di kumisan gitu-gitu gimana kak caranya mendamai karakter sebagai Vivi ini dia sebenarnya karakternya kayak gimana sih terus proses pendalaman karakternya kayak gimana oh iya sebelumnya terima kasih kakak-kakak media sudah hadir hari ini untuk karakter Vivi bisa dilihat tadi itu karakternya suka belajar ya terus suka mengajar juga selain itu ya anaknya di karakter ini sebenarnya ringan karakter Vivi terus untuk pendalaman karakternya sendiri ya karena di film ini Vivi itu karakternya bukan orang Makassar jadi mungkin lebih banyak sharing sama orang-orang yang memang tinggal di luar Makassar khususnya di Jakarta kayak Kak Andi Jermi yang memang stay di Jakarta selain itu sama Bapak Sabik juga gitu terus sama kakak-kakak senior yang lain juga seperti itu saya yakin kenapa bilang kakak Vivi bilang kakak-kakak senior karena ini informasi aja buat teman-teman ini adalah film panjang pertama dari kakak Alisa Savitri jadi boleh minta tepuk tangan dulu makasih gimana kesan-kesannya film pertama langsung ketemu sama production host yang hebat betul-betul kumparan Uca'ama yang luar biasa ada gak tantangannya atau cerita lucu mungkin atau cerita unik waktu pendalaman karakter unding-bondingnya ada gak kak? waktu pendalaman karakter itu pertama kali ketemu sama Kak Branta di satu cafe di Makassar itu dua minggu sebelum syuting jadi baru mulai bangun kemistrinya disitu maaf kak ini media rama oh iya ketemu kafenya maksudnya gak kedua kan? oh enggak enggak aman teman-teman yang ngajak bukan Branta juga kan? yang ngajak bukan Bang Branta bukan ya? aman-aman aman-aman ya jadi kalau kisah-kisah lucu ya di film ini aku pertama kali bawa motor klasik bisa dilihat tadi kan? itu baru pertama kali bawa motor klasik terus selain itu kalau pengalaman selama syuting di film ini itu bersyukur bisa masuk di PH yang luar biasa di kota Makassar gitu DL Entertainment dan Vinicia Production selain itu juga pengalaman pertama main sama kakak-kakak yang luar biasa Kak Branta, Kak Rifiting dan semua komik yang ada dan cast yang lain dan selain itu kru-kru nya juga betul-betul membantu gitu selama proses syuting kak jadi ya seru sih selama syuting baik tepuk tangan sekali lagi buat kakak Alisa Savitri sebagai Vivi disini kita boleh lanjut terima kasih kak Bufi Abang Ari Keriting selamat sore Abang Ari Keriting pemeran sebagai kakak Funky boleh mungkin disabar teman-teman media dan juga dijelaskan Bang Ari Frank ini sebenarnya karakter seperti apa terus proses pendalamannya kayak gimana sih Bang Ari? ya Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Pancasila biar lengkapnya eh.. apa tadi pertanyaan? terlalu lengkap mas jawabannya jawabannya lengkap pertanyaan lu terlalu bagaimana oke Franky Franky ya jadi ini kan film ini bersetting tahun 1994 tapi kebetulan banyak pemain ini kita tahu baru tidak lahir di tahun sehingga mereka membutuhkan orang yang lahir sudah cukup dewasa di tahun 1994 jadi saya lah dipilih sebagai salah satu narasumber di tahun 1994 saya sudah lahir di tahun 1994 istri saya belum jauh jarangnya kita ya tapi memang film ini juga sangat berkesan ketika saya pertama kali dihubungi Bang kita mau bikin film di Makassar kita mau nawarin Bang Ari untuk saya jadi main oke siap siap oh iya Bang ini judul tidak usah tidak usah tidak usah karakternya tidak usah pokoknya yang penting filmnya di Makassar saya pasti siap dengan senang hati sudah sangat saya tunggu dan menariknya adalah DL Entertainment dan juga Finisia ini bukan hanya biasanya kalau film Makassar itu kebanyakan hanya teman-teman yang di sekitar Makassar saja yang diajak ya kan tapi di film ini itu lebih luas lagi cakupannya gitu ada teman-teman dari Palu diajak saya berdua dengan jadi guru olahraga tadi itu Rido Jail itu dari bau-bau dari Sulawesi Tenggara diajak juga ke situ terus teman-teman yang sudah berkarir di Jakarta juga berantai juga diajak juga ke situ ya ada pemain Kanada kita ajak waktu itu enggak ya Kanada terlalu jam sudah sampai pokoknya sekitar-sekitar dulu ya pelan-pelan pelan-pelan teman-teman tapi yang pasti film ini sudah merepresentasikan Sulawesi secara keseluruhan gitu sudah berusaha lebih meluaskan jangkauannya lagi dan itu yang menurut saya kayak luar biasa sekali mudah-mudahan film-film di Indonesia itu tidak hanya berpatokan dengan produksi di Jakarta saja tapi juga misalnya film dari Bandung film dari Jogja dari Makassar dari Kalimantan dari Maluku mungkin itu bisa kolaborasi dengan apa namanya sumber daya dari manapun untuk bisa membuat film dan saya sangat senang sekali dengan hasilnya menurut saya itu film tadi itu seru sekali ya lucu sekali dan ini insyaallah akan menjadi film juga yang sangat disukai oleh komik-komika bukan untuk rakyat masyarakat umum saja tetapi itu komika khususnya stand up comedian akan sangat menyukai Arif Peralta di film ini acting dia menjadi sperma itu itu yang tadi mau saya tanyakan itu yang tadi mau saya tanyakan kenapa dapat banget gitu dapat banget kayaknya kamu dulu pernah jadi sperma ya gitu kita semua pernah kita semua pernah kita semua pernah ya tapi itu merupakan menurut saya pendekatan komedi yang dilakukan oleh film ini juga itu cukup berani gitu cukup-cukup berani gitu perani main di wilayah-wilayah yang mungkin absurd karena komedi itu memang ketika sampai pada titik tertentu memang harus kita dorong jadi lebih absurd dan saya melihat bahwa film ini bisa mengeksekusi itu nanti saya sangat-sangat menunggu ini tanggapan teman-temannya yang 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 apa namanya ada concern dengan komedi pasti akan bilang kayak ini komedinya berbeda juga itu sih kalau dari saya boleh terima kasih masih ada masih ada masih ada statement oh buru-buru banget ke Makassar nggak nggak ke Makassar juga itu Pak Adik Kritik tepuk tangan sekali buat Pak Adik Kritik sebagi Kakak Franky and guys this is your time this is your night we're gonna go to the first sector salam one-one go tepuk tangan dulu untuk Adik Kritik everybody some noise make some noise Mas Berhata ya boleh dijelaskan dong karakter Ibu itu seperti apa pendalaman karakter sebagai itunya gimana tadi silahkan dijelaskan ke teman-teman media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak teman-teman media sudah hadir di sini sedikit lagi buka Budi sabar-sabar dulu sedikit masih lama nih saya sungguh senang sekali saya sebenarnya tidak bisa merangkai kata begitu bagus ya jadi yang ada saya di kepala ini jujur saya tadi memenangis melihat film ini malu saya lihat tidak tidak maksudnya awal-awal itu saya di tekan ini orang gimana nih mikirnya apakah ini melihat saya sebagai anak sekolah atau guru olahraga gitu karena ya perawakannya mungkin sudah bukan anak sekolah lagi nah tapi yang saya nonton saya tadi jadi legenda di situ oh iya kalau legenda kan tidak perlu dijelaskan kalau dia muda iya itu jadi kalau saya sih melihat respon-respon teman-teman media juga Alhamdulillah senang sekali tadi kalau karakter ibo sih sebenarnya dia seorang yang eh seorang siswa yang ingin mencapai hobinya atau masuk ke olahraga begitu tapi ditentang dengan kemauan dari orang tuanya menurut saya ini agak dekat juga dengan kepribadian saya juga karena lumayan agak tidak terlalu dekat sama bapak jadinya wah ini gampang sekali scriptnya ini gampang ya iya lumayan iya bukan bukan maksudnya kan tadi hubungannya dengan orang tua itu kadang kan kita kalau misalkan ya Dato saya cuman teman-teman disini akrab semua sama bapaknya kan kalau kita ngobrol sama bapak itu paling pertanyaannya cuman bagaimana tadi hujan kah oh iya bapak lagi bertanya iya tadi hujan di luar iya cuman begitu biasa karena saking tidak terlalu dekat nah disini tuh yang lebih saya kembangkan adalah bagaimana karena saya belajar betul-betul terlihat seperti pemain bola iya iya rama iya betul rama bu tapi kan dia striker ini kiper nah itu yang saya dalami karena yang saya pelajari adalah biar orang nonton itu betul-betul melihat saya sebagai oh memang bisa lah main bola bukan jago ya bisa bisa main bola akhirnya banyak referensi yang saya nonton juga termasuk cari tahu Renegi bagaimana saya DM Instagramnya om ini dong ini harus langsung aja iya iya bercanda-bercanda terus diajar juga sama mantan kiper PSM namanya Pak Najib terima kasih banyak terus ada Okirega juga seorang kiper yang saya coba komunikasi juga bagaimana cara jadi kiper katanya ia tangkap bolanya saya bilang wow sangat menjelaskan tapi banyaklah saya tantangan juga selain mendalami karakter seorang anak yang sendiri ya di rumah begitu nah yang berat lagi adalah bagaimana membangun apa istilahnya candi bukan membangun candi bukan candi bukan candi terus ya kisah asmaranya kisah asmaranya begitu akhirnya saya nonton MTV MTV iya terus banyak nonton-nonton film-film remaja lah begitu film-film remaja iya jadi pertegas mas ini media takutnya film remaja itu apa takutnya media ada banyak gender yang apa bukan yang di twitter bukan bukan iya ini apa film-film SMA apa gitu film-film SMA film-film dulu begitu tapi terinspirasi dengan karakter ibu ini belajaran melihat acting siapa gitu mas beratan mungkin teman-teman disini penasaran aktor favoritnya bang beratan tuh siapa sebetulnya aktor favoritnya iya rano karno hehehe di amin iya kematian rano karno juga sebesar hatian dan banyak juga komika-komika yang nah saya nonton kembali film-filmnya termasuk bang ari kriting bang pamungkas yang sering jadi pemeran utama juga banyak lah yang saya gabungkan harus dikitik bang madana gitu loh pas di eh lebih kejauh sih kayaknya tidak sih kayaknya ya tapi sebelum itu jauh dari eh yang saya jelaskan tadi saya mau berterima kasih kepada Ibu Liani Sabek Dell Entertainment dan semua yang dari awal membuat saya bisa terlibat disini karena kalau saya tidak diajak sama Sabek jadi openernya dia dibawahnya saya mungkin tidak dilihat begitu karena dari situ saya ditawarin eh kamu mau tidak main film saya bilang wah mau saya awalnya ragu tidak kayaknya ini tapi alhamdulillah jalan itu banyak membuat saya dek-dekan panik dan juga bersyukur karena biasanya kalau main film itu botol minuman yang ditulis nama itu biasa premen 1 ah iya keluarga 2 karyawan 3 ini ada tulisannya Ibo woi alhamdulillah itu terima kasih banyak itu sih kayaknya ya tapi tadi mungkin kita merasakan juga sempat mendalami karakter latihan jadi keeper sama legenda PSM iya itu latihannya gimana di lokasi lokasi syuting jadi kita di lokasi syuting kebetulan beliau datang diajar saya saya sudah lihat-lihat foto-fotonya juga yang satu yang saya tangkap keeper itu memang terlihat tidak terlalu banyak gerak tetapi dari awal pertandingan sampai selesai keeper itu harus selalu hokus dan pasang kuda-kuda karena kita tidak pernah tahu datangnya bola kapan kayak gitu wah itu yang saya diajarkan bagaimana posisi berdiri bagaimana menangkap bola jempol itu harus lebih kuat kalau bisa latihannya itu memecahkan cangkang ke piting kayak harus iya harus kencang begitu saya wow beli ke piting susah itu yang diajarkan cara menangkap dan lompat kejadiannya juga karena sebelum saya diajar langsung adegan lompat itu agak sedikit kasih lewat juga aktor action parah sih parah sih pemerang action udah selevel Jackie Chan waduh waduh tidak dia lihat dulu pemerang utamanya siapa oh Reza Radian nonton ah bagus oh Bina Gua Bastian nonton ah Arif Brata oh beli takjil ah gitu saya takutkan ketika orang datang ke bioskop terus melihat saya ah kurang inilah gitu tapi ya kembali lagi mungkin mungkin harusnya ketika dia nonton dan hasilnya seperti tadi dan teman-teman senang juga saya harusnya lebih yakin dengan film keluar main ini karena walaupun mungkin tampaknya saya begini-begini tadi tapi setidaknya menghibur dari segi komedinya juga yang saya senangi adalah komedi di keluar main ini sangat berwarna sekali bukan cuman verbal tapi banyak ya seperti memakai kostum tadi ya itu sangat awalnya saya agak ragu teman-teman kayak lucu jika ini nanti di bioskop tapi dengan teman-teman tertawa tadi saya kira mudah-mudahan seluruh Indonesia juga bisa menangkap komedi ini dengan baik begitu dengan bagus begitu baik terima kasih Bapak Brata sangat siap lagi buat peperan utama kita tahu Bang Adif Brata disupport anak langsung langsung main di jam dan sebentar tapi hati-hati nanya Paku putih-putih itu apa sih ya jelasinnya gimana nanti saya sudah jelaskan itu awan di kepala gue pastak gigi loh paling-paling siap nah mungkin ini sebelum kita masuk ke pertanyaan teman-teman media terakhir ini boleh diwakilkan mungkin boleh sama Ibu Lian Ibu selaku Ibu produser harapan apa untuk teman-teman semuanya yang akan menonton keluar main 1994 pada tanggal 28 Maret 2024 nanti Ibu kalau diulang pertanyaannya tadi ada harapan apa untuk penonton yang bakal datang menonton keluar main 1994 pada tanggal 28 Maret nanti Ibu harapannya film ini ya bisa diterima lah dan mengajak semua teman-temannya untuk nonton ya amin dan bisa bertemu dengan penontonnya ya 10 juta penonton 10 juta penonton amin 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 ya buat teman-teman media terima kasih banyak saya rasa film ini wajib ditonton tanggal 28 Maret karena selain nostalgianya banyak juga pelajaran-pelajaran yang kita dapat entah itu hubungan dengan orang tua keluarga persahabatan dan sampai dengan pendidikan juga jadi saya rasa bisa dinikmati dengan semua usia jadi jangan lupa datang tanggal 28 Maret di bioskop-bioskop dekat-dekat rumah anda semua terima kasih terima kasih selamat menikmati